Masyarakat Adat Dayak, Kalimantan Barat Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata Salam Satu Darah Menyikapi beredarnya video di media sosial yang berisi penghinaan dan pelecehan terhadap penduduk Kalimantan yang dilakukan oleh Saudara Edi Mulyadi Maka kami, Masyarakat Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini selaksa tanggal 25 Januari tahun 2022 Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut Satu, bahwa kami penduduk asli Pulau Kalimantan sangat mengecam keras dan sangat menyayangkan Pernyataan Edi Mulyadi yang telah merendahkan harkat dan martabat penduduk Kalimantan dengan kata-kata yang tidak pantas yaitu dengan menyebut Kalimantan sebagai tempat cin buang anak dan sebagai pasar kuntilanak genderu Bahkan terdengar seorang yang berada di sebelah Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan sebagai tempat tinggal monyet yang sama artinya menganggap kami penduduk Kalimantan seperti monyet Dua, bahwa pernyataan Edi Mulyadi telah mengucilkan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia Tiga, bahwa pernyataan Edi Mulyadi sangat-sangat provokatif dan bisa mengarah pada perpecahan antar sesama kelompok anak bangsa Empat, bahwa pernyataan Edi Mulyadi dan kawan-kawannya tersebut telah mengusip kedamaian di Pulau Kalimantan yang selama ini telah terbina dengan baik Lima, kami meminta kepada Bapak Presiden Majelis Adat Dayak Nasional untuk menghukum adat Saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawannya dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Kalimantan Enam, kami mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses Saudara Edi Mulyadi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia Demikian pernyataan sikap dari masyarakat Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basingat Kak Jubata Harus, Harus, Harus Salam Satu Darah Terima kasih Terima kasih kami telah menyampaikan pernyataan sikap selanjutnya kami akan menuju ke Polda Terima kasih Oh iya, untuk masyarakat yang tergabung di dalam pernyataan sikap ini yang pertama dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat yang kedua Pemuda Dayak Kalimantan Barat yang ketiga Sek Berkesda Kalimantan Barat yang keempat Forum Komunikasi Kamuda Moreng Kalimantan Barat yang kelima HMPPDK Kabupaten Ketapang yang keenam Gamki Kota Pontianak yang ketujuh Kamuda Dayak Kalbar atau KDK yang kedelapan Forum Pemuda Dayak Kabupaten Landak yang selanjutnya Balak Adat Dayak Kabupaten Kupuraya Demikian, terima kasih 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 Terima kasih